Maka tadi kalau kita jelaskan mengenai tawak ini, kalau tawak satu raja ayah itu adalah gugatan cerai Cerai tawak yang dianjukan oleh suami Tapi kalau sang istri mengajukan gugatan cerai, dia adalah sebagai penggugat, sang suami adalah sebagai tergugat Itu disebut kalau jatuh tawaknya, itu tawak satu bain sukrol namanya Berarti seperti yang diceritakan oleh Bu Itamirun, itu jatuh tawak satu bain sukrol Dan tidak ada lagi namanya masa idah, perbedaannya disana itu Jesse Ketika permohonan diajukan oleh sang istri untuk gugatan cerai, itu tidak ada masa idah untuk rujuk Tapi kalau gugatan cerai atau cerai tawak dimohonkan oleh sang suami Itu disebut dengan tawak satu raja ini, diberikan masa idah untuk rujuk Terima kasih